Terima kasih. 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 Agar tiap perbuatan. Terima kasih. 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 Surahku, puji Tuhan sebab itu jangan lupa untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan sampai memuncak sampai kepada doa penyembahan Sudara ya, amin Surahku, puji Tuhan. Nah secepatnya kita sambut firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaah di Kuluse. Kuluse fasal 3 ayat 19, demikian firman Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Intinya di sini seorang suami harus tahu untuk mengasihi istrinya dengan benar dan seorang suami dilarang untuk berlaku kasar terhadap istrinya. Untuk melengkapi ayat ini, kita hubungkan langsung dengan 1 Petrus 3. Ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Sudara di sini untuk melengkapi Kuluse 3 ayat 19, di dalam 1 Petrus 3 ayat, dalam ayat ini juga dinyatakan bahwasannya seorang suami harus berlaku bijaksana dengan istrinya sebagai kaum yang lebih lemah. Sama seperti Tuhan Yesus Kristus, dia adalah kepala gereja dan mempelai budaya surga. Bahkan dia adalah suami di dalam kebenaran dan suami di dalam keadilan. Berarti sama dengan suami yang bijaksana. Amin, suratku. Sedangkan tugas pokok dari seorang yang bijaksana ialah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Sesuai dengan Daniel fasal 12 ayat yang ke-3. Sebagaimana dengan Rasul Paulus terhadap sidang jemaat di Korintus. 1 Korintus fasal yang ke-10 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Demikian firman Tuhan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Puji Tuhan pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Puji Tuhan singkat kata, sebagai seorang hamba Tuhan yang bijaksana. Di sini kita melihat Rasul Paulus berusaha untuk menuntun sidang jemaat di Korintus kepada kebenaran. Sampai kepada kebenaran. Amin, saudara. Lebih jauh ayat 19. Kita dibuktikan, pembuktiannya ada pada ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu, ayat 14.15, bahwa persembahan berhala adalah sesuatu? Atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Jadi Rasul Paulus tidak membicarakan soal penyembahan berhala kepada jemaat di Korintus. Tetapi Rasul Paulus sedang menceritakan tentang keberadaan bangsa Israel di Padanggurun selama 40 tahun. Dan selama 40 tahun di Padanggurun, persembahan dari bangsa Israel adalah persembahan kepada rur jahat. Bukan kepada Allah. Oleh sebab itu, selanjutnya Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan rur jahat. Jadi persekutuan daripada bangsa Israel selama 40 tahun di Padanggurun kepada rur jahat. Yang menyebabkan sehingga segala sesuatu yang dipersembahkan kepada Tuhan. Justru mengarah kepada rur jahat. Itu sebabnya dengan akal budi dan kebijaksanaan. Rasul Paulus dengan tegas menghimbau. Supaya jemaat di Korintus ini menjauhkan diri dari rur jahat. Jangan bersekutu dengan, dilarang untuk bersekutu dengan rur jahat. Lebih jauh ayat 21 demikian firman Tuhan. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan. Dan juga dari cawan rur jahat. Itu bagian A. Bagian B. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan. Dan juga dalam perjamuan rur jahat. Puji Tuhan. Perlu untuk diketahui. Setiap pertama pengorbanan kita kepada Tuhan. Dan pengorbanan kita kepada rur jahat. Tidak dapat dikerjakan secara bersama-sama. Kemudian setiap kedua. Kehendak Allah dan kehendak rur jahat juga tidak dapat dikerjakan secara bersama-sama. Jadi kita ini harus kalau memang mengikuti Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Biarlah kita tekun di dalamnya. Tidak boleh dengan mendua hati terhadap rur jahat di dunia ini. Amin saudara. Lanjut kita akan melihat persekutuan bangsa Israel dengan rur jahat selama 40 tahun di Padanggurun. Ya di dalam 1 Korintus 10 ayat 6 sampai dengan ayat 10. Demikian firman Tuhan. Semuanya ini telah terjadi. Sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat. Ayat 7. Supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Ayat 8. Supaya jangan kita melakukan perjabulan. Ayat 9. Supaya janganlah kita mencobai Tuhan. Ayat yang ke-10. Supaya janganlah kita bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari umat Israel. Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat-malaikat baut. Puji nama Tuhan. Tulis saja persekutuan bangsa Israel dengan rur jahat selama 40 tahun di Padanggurun. Yang pertama menginginkan hal-hal yang jahat. Ayat 6. Yang kedua menyembah berhala lembu emas. Ayat 7. Yang ketiga melakukan percabulan. Ayat 8. Yang keempat mencobai Tuhan. Ayat 9. Yang kelima bersungut-sungut. Ayat yang ke-10. Saudara selanjutnya kita akan mengikuti penjelasan dari hal yang kelima. Selanjutnya kita akan mengikuti penjelasan dari hal yang kelima tentang bersungut-sungut. Tentang bersungut-sungut. Kisah tersebut ditulis dengan lengkap di dalam kitab Musa yang keempat. Yaitu bilangan 16 ayat 41 sampai dengan ayat 49. Kisah tersebut ditulis dengan lengkap di dalam kitab Musa yang keempat. Yaitu bilangan 16 ayat 41 sampai dengan ayat 49. Puji Tuhan. Mari kita kembali untuk membaca satu ayat saja dari kisah itu. Bilangan 16 ayat 41. Demikian firman Tuhan. Tetapi pada keesokan harinya bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun. Kata mereka, kamu telah membunuh umat Tuhan. Kamu telah membunuh umat Tuhan. Singkat kata bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun. Bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun. Kemudian dalam sungut-sungut itu mereka menuduh bahwa Musa dan Harun telah membunuh umat Tuhan. Dalam sungut-sungut itu umat Israel menuduh bahwasanya Musa dan Harun telah membunuh umat Tuhan. Yaitu secara khusus korah serta datan dan abiran. Juga kematian dari 250 orang pemimpin-pemimpin kenamaan yang telah mempersembahkan ukupan itu saudara. Jadi dalam sungut-sungut itu umat Israel menuduh bahwasanya Musa dan Harun itu abangnya telah menuduh telah membunuh umat Tuhan. Secara khusus korah dan kumpulannya. Korah dan kumpulannya. Amin suratku. Puji Tuhan. Suratku, bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Selang satu hari saja. Persungutan dari bangsa Israel ini kepada Musa dan Harun itu terjadi selang satu hari setelah kematian dari korah dan kumpulannya. Selang satu hari setelah kematian dari korah dan kumpulannya itu saudara. Puji Tuhan. Jadi saudara, bangsa Israel ini adalah bangsa yang tidak mau belajar dari pengalaman hidup. Mereka sudah melihat kesalahan korah dan kumpulannya. Akhirnya oleh kesalahan itu korah dan kumpulannya itu mati binasa saudara. Tetapi selang satu hari, keesokan harinya atau selang satu hari bangsa itu kembali bersungut-sungut kepada Musa dan abangnya Harun. Dalam sungut-sungut itu mereka menuduh bahwa Musa dan Harun telah membunuh bangsa itu secara khusus korah dan kumpulannya. Ini kan perkataan dari orang yang tidak punya pengalaman dalam hidupnya. Paham saudara ku? Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami ya. Jadi bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Harun selang satu hari setelah kematian dari korah dan kumpulannya itu saudara ku. Saudara, persungutan bangsa Israel itu adalah tanda dan alamat yang jelas bahwasanya mereka itu adalah manusia daging. Sehingga mereka bersungut-sungut dan selalu bersungut-sungut. Jadi persungutan mereka itu terhadap Musa dan Harun di hadapan Tuhan merupakan sebuah tanda dan alamat yang jelas bahwa mereka itu masihlah manusia daging. Masihlah mereka manusia daging. Sungut-sungut adalah suara daging. Orang yang suka bersungut-sungut karena tidak terima dengan keadaan yang ada. Lalu ngomel bersungut-sungut tidak mau terima dengan keadaan yang ada. Lalu bersungut-sungut ngomel menggerutu. Itu suara daging saudara. Paham saudara ku? Tidak mau tidak bisa tidak mau menerima keadaan pahit lalu bersungut-sungut itu suara daging. Sungut-sungut ngomel menggerutu itu suara daging saudara ku. Jadi demikian juga bangsa Israel. Mereka itu masih manusia daging. Kalau mereka karena mereka adalah manusia daging maka mereka bersungut-sungut. Ngomel saja. Setiap hari ngomel saja. Itu manusia daging saudara. Bersungut-sungut ngomel. Itu manusia daging. Dibuktikan dalam Yesaya pasal 53. Dibuktikan di dalam Yesaya pasal 53. Yang masih ngomel-ngomel disini masih ada. Tidak terima ya dengan kenyataan pahit sedikit ya. Terima kasih. Puji Tuhan. Yang merasa diri masih suka bersungut-sungut. Mari malam ini kita belajar. Malam ini kita belajar ya. Puji Tuhan. Yesaya 53 ayat 7. Bersama-sama kita belajar. Supaya jangan nampak lagi suara daging sungut-sungut. Yesaya 53 ayat yang ketujuh demikian firman Tuhan. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti strip pertama, seperti anak domba yang dibawa ke pembantayan. Strip yang kedua, seperti induk domba yang menggunting bulunya. Seperti induk domba yang kelur di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Puji Tuhan. Surah aku, singkat kata, disini kita melihat teraniaya tetapi membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Sama dengan tidak bersungut-sungut. Sungut, tidak bersungut-sungut, tidak ngomel, tidak menggerutu, walaupun sakit bagi daging. Ini disebut dengan suatu pengalaman kematian yang benar. Disebutlah dengan pengalaman kematian yang benar. Puji Tuhan, kerana dapat dipahami dengan baik. Sekali lagi saya sampaikan. Teraniaya tetapi membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Sama dengan tidak bersungut-sungut. Amin surah aku. Sama dengan tidak bersungut-sungut, sama dengan tidak ngomel, walaupun sakit bagi daging. Nah ini adalah suatu, ini disebut dengan suatu pengalaman kematian yang benar. Inilah pengalaman kematian yang benar. Kalau betul-betul pengalaman kematiannya, kalau betul-betul kita masuk dalam pengalaman kematian, Pasti tidak ada suara daging, tidak ada sungut-sungut. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin surah. Jadi jika daging sudah mati, sudah masuk dalam pengalaman kematian yang benar, Maka tentu saja daging tidak mungkin dapat bersuara. Kalau sudah masuk dalam pengalaman kematian yang benar, Atau daging itu sudah mati, Daging itu tidak mungkin lagi bersuara, saudara. Amin surah aku. Puji Tuhan. Kalau seseorang benar-benar membawa hidupnya masuk dalam pengalaman kematian yang benar, Pasti dagingnya tidak bersuara lagi. Pasti tidak ada suara daging. Tidak ada persungutan, tidak ngomel, tidak mengerutu, Tidak persalahkan Tuhan, tidak persalahkan situasi kondisi keadaan yang ada. Kalau dia benar-benar membawa hidupnya masuk dalam pengalaman kematian yang benar, Tidak ada sungut-sungut. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin surah. Puji Tuhan. Gambaran dari suatu pengalaman kematian yang benar, Gambaran dari pengalaman kematian yang benar. Pengalaman kematian yang benar itu digambarkan dengan dua hal. Strip pertama, Seperti anak domba dibawa ke pembantayan. Strip yang kedua, Seperti induk domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulut, Tidak bersungut-sungut, tidak ngomel. Ini gambaran dari pengalaman kematian yang benar. Satu, seperti anak domba dibawa ke pembantayan. Dibantai. Strip yang kedua, Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulut, Tidak bersungut-sungut, Tidak ngomel. Daging tidak bersuara. Kalau sudah mati, pasti daging tidak bersuara, saudaraku. Berarti, saudara, Di dalam sebuah pengalaman kematian yang benar, Nampaklah dua hal. Yang pertama, Kebenaran. Yang pertama, kebenaran. Yang berasal dari salib di jol juta. Dia, Yesus Kristus, Adalah anak domba Allah, Yang telah dibantai di atas, Kayu, Salib. Itu kebenaran. Kalau Yesus, Sebagai anak domba tidak dibantai, Di atas kayu salib, Tidak nampak kebenaran. Ini loh, saudara. Paham, saudaraku? Semua kita harus belajar dari sini. Jadi, sekali lagi, Gambaran dari suatu pengalaman kematian, Atau pengalaman kematian yang benar, Ada dua, satu, Seperti anak domba dibawa ke pembantayan, Dua, seperti domba yang keluh, Depan orang yang menggunting bulunya, Ia tidak membuka mulut. Berarti di dalam sebuah pengalaman kematian yang benar, Nampak dua, Kalau kematiannya benar, Saudara, Kalau benar-benar dia membawa, Dirinya dalam sebuah pengalaman kematian yang benar, Maka, Akan nampak, Akan tercermin dari dalam dirinya dua hal. Satu, Kebenaran. Yesus Kristus, Anak domba Allah, Telah dibantai di atas kayu salib, Itu kebenaran. Itu kebenaran. Kalau bersungguh-sungguh, Menyalahkan yang salah, Membenarkan yang benar, Karena mungkin dirinya benar, Itu belum kebenaran. Itu belum disebut kebenaran. Tetapi, Kalau kita betul-betul, Membawa hidup ini dalam pengalaman kematian yang benar, Akan nampak kebenaran. Bagaikan anak domba dibawa ke pembantai, Yesus anak domba, Sudah dibantai di atas kayu salib, Itu kebenaran. Kalau membenarkan diri dalam kebenaran, Menyalahkan yang salah, Belum kebenaran. Tidak boleh kita samakan kebenaran di dunia ini, Atau kebenaran dari pemerintahan dunia ini, Dengan kebenaran yang berasal dari pemerintahan surgawi, Tidak boleh disamakan. Kalau orang dunia, Kalau orang dunia benar, Maka dia tidak boleh dipersalahkan. Bahkan bila perlu, Sewa pengacara, Sampai kebenaran itu dibawa ke meja hijau. Tapi di dalam Tuhan tidak seperti itu. Paham saudara? Puji Tuhan. Haleluya. Kalau sewa pengacara itu masih suara daging, Sungut-sungut itu saudara. Kemudian yang kedua, Nampak kasih Allah yang sempurna, Yang berkuasa untuk menutupi dosa. Bagaikan induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Bulu itu, Bulu induk domba yang digunting itu gambaran dari kasih Allah. Puji Tuhan. Amin suratku. Dia rela miskin supaya kita menjadi kaya. Dia yang benar dijadikan salah, Supaya kita, Supaya kesalahan kita dibenarkan, Ditutupi. Puji Tuhan. Yesus rela dikuliti di atas kayu salih. Untuk menutupi dosa kita. Itu kasih yang sempurna. Jadi kalau benar-benar kita masuk dalam pengalaman kematian yang benar itu, Dua hal ini nampak. Kebenaran sejati dan kasih yang sempurna. Itu loh saudara. Paham suratku? Puji Tuhan. Di sini kita belajar ya. Sungguh-sungguh kita belajar. Dengan baik. Puji Tuhan. Dari firman. Bukan dari seorang motivator. Puji Tuhan. Motivator tidak sempurna. Tetapi firman itu sempurna adanya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lanjut kita baca. Yesaya 53. Ayat 8. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sesudah penahanan dan penghungkuman ia terambil. Dan tentang nasibnya. Siapakah yang memikirkannya? Sungguh. Ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Puji Tuhan. Singkat kata dari ayat ini. Tentang nasibnya. Siapakah yang memikirkannya? Tentang nasibnya. Siapakah yang memikirkannya? Artinya. Pengalaman kematian yang benar. Tidak membutuhkan perhatian manusia. Inilah saudara. Perhatikan sungguh-sungguh. Kalau seseorang benar-benar masuk. Membawa dirinya masuk dalam pengalaman kematian yang benar. Dia tidak membutuhkan perhatian dari manusia. Tidak membutuhkan perhatian dari siapapun. Kecuali perhatian khusus dari Allah. Dari surga. Itu saudara. Paham saudara? Puji Tuhan. Jadi jangan sampai nanti ada di antara kita. Mengajak orang lain untuk melawan orang lain. Musuhnya. Jangan saudara. Salah itu. Kita tidak butuh. Kalau benar-benar saja. Kita membawa hidup ini. Masuk dalam pengalaman kematian yang benar. Tidak butuh yang namanya perhatian. Dari manusia. Kecuali perhatian dan pembelaan. Tuhan Yesus Kristus. Kepala gereja mempelai pria surga. Dia pembela tubuh. Kepala pembela tubuh. Kepala pemelihara tubuh saudara. Puji Tuhan. Keranya dapat dipahami dengan baik ya. Amin saudara. Puji Tuhan. Kita hubungkan langsung ayat 8 ini. Dengan sebuah kisah yang sangat menarik. Saya suka kisah ini. Semoga saudara menyukainya juga. Mari. Kisah para rasul. Kisah para rasul. Pasal 8. Kisah para rasul 8. Ayat 26. Demikian firman Tuhan. Perikob atau judulnya. Sida-sida dari tanah Ethiopia. Sida-sida dari tanah Ethiopia. Sida-sida. Ayat 26 terlebih dahulu. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Pilipus. Salah satu murid Yesus. Puji Tuhan. Berkatalah. Ini tetapi ini kisah setelah Yesus naik. Saudara ya. Bukan pada saat Yesus ada di bumi. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Pilipus. Katanya. Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan. Menurut jalan yang turun dari Jerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Jalan itu jalan yang sunyi. Puji nama Tuhan. Saudara kata. Disini kita melihat malaikat itu berkata kepada. Salah seorang malaikat Tuhan berkata kepada. Pilipus. Katanya. Bangunlah dan berangkatlah. Katanya. Malaikat itu berkata kepada Pilipus. Bangunlah dan berangkatlah. Nah kata ini. Kalimat ini. Suratku. Dua kata ini. Dua suku kata ini. Kalimat yang berasal dari dua suku kata ini. Berbicara soal kebangkitan yang benar. Bangunlah dan berangkatlah. Kalimat yang berasal dari dua suku kata ini. Berbicara soal kebangkitan yang benar. Amin suratku. Berbicara soal kebangkitan Tuhan yang berbicara soal kebangkitan yang benar. Saudara. Jika kematiannya benar. Maka otomatis kebangkitannya juga pasti benar. Tetapi kalau kematiannya tidak benar. Maka otomatis kebangkitannya juga tidak benar. Disebutlah itu kebangkitan yang palsu. Paham suratku? Jika Tuhan kalau kita satu dalam pengalaman Yesus dalam tanda kematian kebangkitannya. Kalau kita benar-benar saudaraku kita mengenal kematian Yesus. Dan membawa diri dalam kematiannya. Kita juga satu dalam kebangkitannya. Jadi kalau kematiannya benar pasti kebangkitannya benar. Saudara saya kasih contoh. Sebelum kita lanjutkan kisah mengenai sida-sida dari tanah Etovia ini. Saya akan kasih contoh dulu. Soal kebangkitan palsu. Di dalam 2 Timotius pasal yang kedua. Kalau saya tidak salah. 2 Timotius 2 ayat 17 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Kenapa? Kenapa Rasul Paulus mengatakan hal itu kepada Timotius? Karena Himeneus dan Filetus ayat 18. Karena Himeneus dan Filetus suratku mengajarkan kepada sidang jemaat. Bahwa kebangkitan mereka telah berlangsung. Ayat 19. Kebangkitan mereka telah berlangsung. Tetapi tanpa dasar yang diletakkan ala itu. Tanpa pengalaman kematian. Ini kebangkitan palsu. Mengajarkan bahwa sidang jemaat yang dialayani sedang berlangsung dalam suasana kebangkitan dari Allah. Tapi sengsara salib. Dimana Yesus mati di atas kayu salib sebagai dasar yang teguh. Tidak diajarkan. Ini kebangkitan palsu. Demikian juga sekalipun ada di tengah ibadah dan pelayanan itu. Atau seorang hamba Tuhan ada di tengah ibadah pelayanan. Sibuk mengadakan kesembuhan nilai. Bagus tidak salah. Tetapi kalau dia mengabaikan pengalaman Yesus dalam tanda kematian di atas kayu salib. Itu kebangkitan palsu. Sibuk mengajarkan soal berhasil dan keberhasilan. Sibuk berbicara soal berkat dan keberkatan. Tetapi salib ditiadakan. Itu kebangkitan palsu. Seperti Himeneus dan Filetus. Hamba Tuhan yang tidak beres di hadapan Tuhan. Maka pada ayat 16. 2 Timotius 2 ayat 16. Dikatakan di sana adalah. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci. Yang hanya menambah kefasikan. Jangan terima ajaran yang semacam ini. Yang hanya menambah, menimbulkan kesombongan, kefasikan. Kesombongan, keangkuan hidup. Seperti orang fasing, anti-Krist. Menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Itu saudara. Paham saudara ku? Itu saudara. Ini kebangkitan palsu ya. Paham saudara? Itu kebangkitan palsu. Mengajarkan kebangkitan tapi salib tempat Yesus mati di atas kayu salib. Tidak diajarkan. Itu kebangkitan palsu. Berbicara soal berkat, keberkatan, berhasil dan keberhasilan. Bahkan hamba Tuhan mengadakan mujizat di tengah ibadah-ibadah tersebut tetapi salib tidak ditegakkan. Itu kebangkitan palsu. Ini harus dihindari. Ini omong kosong. Kalau ajaran ini diterima. Itu membuat sidang jemaat menjadi fasik. Sombong angkunya minta ampun. Makanya tidak sedikit orang Kristen. Sombong hanya karena berkat dan keberkatan. Berhasil dan keberhasilan. Ini harus dihindari supaya kita jangan berlaku fasik ya. Maka tentu bersyukurlah kalau kita diajar untuk dibawa secepatnya masuk dalam pengalaman kematian itu. Puji Tuhan ini kebangkitan yang palsu ya. Puji Tuhan. Jadi saudara luar biasa Malaikat Tuhan berbicara kepada Filipus. Bangunlah dan bangkitlah. Itu bicara soal pengalaman kematian dan kebangkitan yang benar. Puji Tuhan dalam suasana kematian dan kebangkitan yang benar itu. Malaikat Tuhan memerintahkan supaya berangkat ke sebelah selatan. Puji Tuhan. Kalau sebelah selatan ini kalau kita kaitkan dengan pengajaran tabernakel. Kalau kita kaitkan dengan pengajaran tabernakel. Di dalam ruangan suci ada tiga macam alat. Yang di sebelah selatan itu adalah kaki dian dengan tujuh pelita yang menyala diatasnya. Jadi kalau kita berada dalam suasana kebangkitan yang benar. Pastilah kita menjadi terang yang ajaib saudara. Puji Tuhan. Berangkat ke sebelah selatan. Ayat 27. Demikian firman Tuhan. Ayat 27. Demikian firman Tuhan sampai 29. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Ethiopia. Seorang sidah-sidah pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia. Yang pergi ke Jerusalem untuk beribadah. Ayat 28. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang. Dan duduk dalam keretanya. Sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Nabi Yesaya secara khusus Yesaya fasal 53 ayat 7 tadi saudara. Yang kita baca tadi. Nah. Ayat 29. Lalu kata roh Tuhan kepada Filipus. Pergilah ke situ dan dekatilah mereka itu. Sidah-sidah itu. Pembesar-pembesar Ethiopia itu. Itu sidah-sidah. Jadi singkat kata tulis saja. Tanda. Bahwa seseorang hidup dalam suasana kebangkitan yang benar. Maka dia memberi diri dipimpin oleh roh Tuhan yang suci. Dengan kata lain ia tidak memberi diri dipimpin oleh daging. Atau suara daging termasuk persungutan. Itu loh. Itu tanda kalau seseorang hidup dalam suasana kebangkitan. Memberi segera memberi dirinya. Dikuasai oleh roh Tuhan. Dan selanjutnya roh Tuhan itu yang memimpin dia dalam segala perkara. Seperti Filipus. Dia tidak menuruti suara daging. Tidak ngomel, tidak bersungguh-sungguh. Banyak di antara kita. Manakala malaikat Tuhan, pemimpin rohani kita, memerintahkan suatu perkara. Tapi seringkali bersungguh-sungguh. Terlalu jauh daerah itu. Dari Jerusalem ke Gajah, terlalu jauh. Tapi Filipus tidak ada katak terlalu jauh. Ini loh. Itu suatu kebodohan dari seorang imam. Seorang pelayan Tuhan. Suka bersunggut-sunggut. Ini tanda sudah tidak berhasil lagi. Itu bukan keberhasilan itu namanya. Diperintah tapi ngomel, mulut mungkin tidak bersuara. Tapi dagingnya bersuara. Berontak. Ini sudah sinyal yang jelas ini. Alamat, tanda alamat yang tidak berhasil di dalam Tuhan. Ini pelajaran benar ini, saudara. Perhatikan. Tanda bahwa seseorang hidup dalam pengalaman kematian, kebangkitan yang benar. Hidupnya dikuasai oleh roh Tuhan. Dan roh Tuhan itu yang memimpin dirinya dalam seluruh kebenaran. Dia tidak peduli. Kemanapun roh Tuhan memimpin dia. Dia tidak peduli. Dalam susah senang pun, dia tetap kerjakan. Kalau itu pimpinan roh. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itu tanda bahwa seseorang hidup dalam suasana kebangkitan yang benar. Halo? Paham, saudaraku? Puji Tuhan. Haleluya. Jadi pendeknya di sini, Filipus hidup di dalam pimpinan. Dikuasai oleh roh Tuhan dan dipimpin oleh roh Tuhan sepenuhnya. Tidak ada suara daging di situ lagi. Itu suasana kebangkitan, saudara. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin ya. Puji Tuhan. Ayat 30 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Filipus segera ke situ dan mendengar sidah-sidah itu. Benar saja, sidah-sidah itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Filipus, mengertikah Tuhan? Apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti? Kalau tidak ada yang membimbing aku. Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Duduk di samping itu. Naik kereta, duduk di samping sidah-sidah. Pembesar dari otopia itu. Jadi karena roh Tuhan, karena Filipus dipimpin oleh roh Tuhan, jelas. Apa yang terjadi, jelas sesuai dengan perintah malaikat Tuhan itu. Begitu dia mendekat dengan kereta itu, ternyata betul di dalam kereta itu ada sidah-sidah etopia. Sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu, dengan dorongan roh Tuhan, Filipus bertanya. Apakah Tuhan-tuhan ini paham, mengerti makna Yesaya 53 ayat 7? Tetapi dengan cucur sidah-sidah etopia ini menjawab. Kami tidak tahu. Maka, kalau tidak ada orang yang mengajarkan ajaran Yesaya 53 ayat 7 ini, maka kami tidak mengerti. Dari sini kita melihat, Yisida-sidah ini membuka hati dengan lebar-lebar untuk pembukaan firman Tuhan. Maka kita pun, kalau kita menyadari, bukan sidah-sidah, bukan orang besar, tetapi kita orang kecil saja. Orang sederhana saja. Maka sudah seharusnya, secepatnya kita membuka hati lebar-lebar untuk diajar oleh pembukaan rasio firman Tuhan. Sidah-sidah saja mau belajar, kok kita orang kecil tidak mau belajar bagaimana? Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jangan sombong ya. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, intinya sidah-sidah itu mau diajar oleh Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, sekarang kisah para rasul 8 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Nas yang dibaca itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantayan. Itu yang dibaca. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Jadi saudara, dalam kesempatan perjalanan dari orang sidah-sidah itu ternyata mereka membaca kitab tuji. Jadi saya sebelum menerangkan selanjutnya, perhatikan dulu kemari. Tapi, dalam perjalanan kemanapun kita tuju, jangan lupa dengan firman Tuhan. Duduk, berdiri, dan dimanapun, jangan lupa bicarakan kitab suci yang tertulis. Baik dalam kitab suci yang tertulis pada kitab para nabi dan kitab para rasul. Perjanjian baru. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Jangan sibuk bicara adik saya, menteri, dokter. Tidak ada artinya bagimu itu. Walaupun dokter, menteri, adikmu, itu tidak bisa menolong engkau. Jangan bernostalgia dan bereforia dengan keberadaan di masa lalu. Tidak ada artinya itu. Tidak ada artinya bagimu untuk masa sekarang. Tetapi masa sekarang, buka hatimu lebar-lebar untuk diajar oleh pembuka rasa firman. Kok bicara nenek moyang, nenek moyang yang sudah mati, tidak bisa apa-apa. Bertobat dari situ cepat-cepat, jangan lama-lama lagi. Belajar seperti sida-sida ini. Dalam kesempatan perjalanan saja, tetap bicarakan kitab suci secara khusus. Saya 53, ya 7. Soal pengalaman kematian dan kebangkitan ini. Paham, saudara? Ayo. Dengan sesama, dengan sahabat, dengan keluarga, lagi dalam perjalanan, lagi duduk, berdiri, dalam suasana apa saja. Bicarakan kitab suci. Bicarakan kitab suci, saudara, ya. Belajar dewasa, jangan bodoh, jangan kerdil. Masa lalu, hanyalah masa yang harus dilewati. Tetapi songsonglah masa yang akan datang. Keselamatan yang Tuhan mau berikan. Paham, saudara? Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji nama Tuhan. Nah, di ayat 30, ayat 32, sudah saya baca tadi ya. Jadi, Filipus, singkat kata, Filipus mengajarkan pengalaman Yesus di dalam tanda kematian dan kebangkitannya. Tadi kan saya sudah sampaikan itu di atas tadi, bukan? Jadi, singkatnya, Filipus mengajarkan sida-sida etopia itu tentang pengalaman Yesus di dalam tanda kematian dan kebangkitannya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Paham, saudara, ku? Ini yang diajarkan oleh Filipus. Hamba Tuhan juga, tak boleh lelah, tak boleh merasa bosan, tak boleh takut dan gentar, tak boleh khawatir mengajarkan pengalaman Yesus di dalam tanda kematian dan kebangkitannya. Tidak boleh takut mengajarkan pengalaman Yesus, sengsara Yesus dan kematiannya di kayu syalib. Kepada sidang jemaat yang dipercayakan oleh Tuhan. Jangan takut sidang jemaat mundur karena berbicara soal sengsara Yesus dan pengalaman kematiannya. Jangan takut, hai hamba-hamba Tuhan, jika sidang jemaat yang kolahian itu mundur dari pengebelaanmu. Paham, saudara, ku? Karena ini pengalaman, ini juga harus menjadi pengalaman kita. Pengalaman Yesus dalam tanda kematian dan kebangkitan harus juga menjadi pengalaman kita. Selama kita hidup di bumi ini, harus bertekun di situ. Tidak boleh lari dari sana. Terus jangan diputar balik, seolah-olah bicara salib, padahal sebetulnya hatinya tidak ada di situ. Tuhan paling tahu loh hamba Tuhan semacam itu. Keranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 33, kisah Rasul 8 ayat 33. Dalam, nah ini persamaan dari, persamaan kisah Rasul 33, kisah Rasul 8 ayat 33, sama dengan Yesaya fasal 53 ayat 8. Puji Tuhan, mari kita baca. Dalam kehinaannya, berlangsunglah hukumannya. Kemudian kalimat berikutnya, siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Puji Tuhan. Kalimat pertama yang harus kita perhatikan, dari ayat 33, ialah dalam kehinaannya, berlangsunglah hukumannya. Dalam kehinaannya, berlangsunglah hukumannya. Artinya, pengalaman kematian itu akan terjadi, bila mana seseorang mau merendahkan dirinya, serendah-rendahnya, sama dengan mau menjadi kecil dan rela untuk dikecilkan. Paham suratku? Itu arti dalam kehinaannya, berlangsunglah hukumannya. Nah ini yang diajarkan oleh Filipus, kepada sida-sida di Etiopia. Ini diajarkan kepada sida-sida di Etiopia. Pembesar-pembesar di Etiopia. Dalam hal ini, kita melihat, Filipus tidak takut. Kalau sida-sida di Etiopia ini, tidak memberikan kolekte. Tidak membawa persembahan persepuluhan. Bantu doa, supaya saya juga punya keberanian, untuk menyampaikan pengalaman sengsara Yesus dan kematiannya di kayu salib. Tidak usah takut. Pembesar-pembesar orang besar. Orang yang punya uang mundur, karena sengsara salib yang diajarkan. Itu saudara. Paham suratku? Jadi dalam kehinaannya, berlangsunglah hukumannya. Artinya, pengalaman kematian itu akan terjadi, bila mana seseorang mau merendahkan diri serendahnya. Dengan kata lain, mau menjadi kecil dan rela untuk dikecilkan. Kalau mau, kalau merasa diri hebat terus, merasa diri bisa, merasa diri mampu, merasa diri jagoan, tidak akan pernah bisa masuk dalam pengalaman. Tidak akan pernah dia membawa hidupnya, untuk bergabung dalam pengalaman Yesus, dalam tanda kematian dan kebangkitannya. Orang yang merasa hebat, tidak akan pernah menghargai pengalaman Yesus, dalam tanda kematiannya. Pertayalah. Puji Tuhan. Paham surat? Haleluya. Kemudian kalimat berikutnya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab, nyawanya diambil dari bumi. Itu kalimat berikutnya dari ayat 33. Pendeknya, Yesus adalah manusia rohani yang datang dari sorga, dari atas, dari ala, dari sorga. Yesus tidak berasal dari bumi. Berarti, orang yang memahami pengalaman kematian adalah orang yang berasal dari sorga, dari atas. Manusia rohani saja. Bukan manusia bumi. Kita ini ada di dunia ini, ada di bumi. Tetapi, kita semua harus menjadi manusia rohani. manusia napsani, manusia daging, harus diubahkan, menjadi manusia rohani, yang datang dari sorga, dari atas, saudara. Walaupun kita hidup di bumi ini, itu artinya, saudara. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya, sebab nyawanya diambil dari bumi. Itu, saudara. Jadi, kalimat ini, mengartikan artinya kepada kita, saudara. Yesus adalah manusia rohani yang datang dari sorga. Berarti, orang yang memahami pengalaman kematian adalah orang yang berasal dari sorga, dari atas. Dengan lain kata, manusia rohani. Bukan manusia daging. Manusia daging itu suka bersungguh-sungguh, saudara. Dalam pengalaman kematian, manusia daging itu bersungguh-sungguh. Yang tidak bersungguh-sungguh itu manusia dari atas, dari sorga. Manusia rohani. Maka ada pertanyaan, tibu pertanyaan, siapa yang bisa menceritakan asal-usulnya? Dari mana dia datang? Paham, suratku? Puji Tuhan. Ini loh, hati-hati dengan sungguh-sungguh, saudara. Supaya jangan semakin kelihatan keberadaan hidup rohani kita, saudara. Diki-diki, nangis, ngomel, sungguh-sungguh. Nampak manusia dagingnya. Tidak terima kalau diajar. Diperintah untuk mengerjakan, melangkasi dikit saja, bersungguh-sungguh. Bagaimana ya? Ini keberhasilan, bagaimana ini manusia semacam ini bisa berhasil? Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan bahaya. Lalu, lanjut, ayat 34-35. Demikian firman Tuhan, kisah Rasul 8, ayat 34-35. Maka kata sidak-sidak itu kepada Pilipus. Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi Yesaya berkata demikian, di dalam Yesaya 53, ayat 7, tentang dirinya sendiri, tentang Nabi itu, atau tentang orang lain. Maka mulailah, Filipus berbicara dan bertolak, dari Nas itu, Yesaya 53, ayat 7. Ia memberitakan Injil Yesus kepada sidak-sidak, dari Etropia itu. Puji Tuhan. Haleluya. Singkat kata, Pilipus memberitakan Injil Yesus kepada sidak-sidak dari Etropia. Menceritakan Injil Yesus. Berarti, menceritakan pengalaman Yesus dari sorga turun ke bumi, lalu mati di atas keusale, hari ketika dia dibangkitkan, 40 hari kemudian dia naik ke sorga, itu Injil Yesus. Tetapi, Injil Yesus ini diceritakan, bertitik tolak, atau berdasar dari Yesaya fasal 53, ayat yang ke-7. Jadi, dia bisa menceritakan Injil Yesus, Injil Kasih Karunia, bisa menceritakan, kitab suci dalam perjanjian baru, karena dimulai dari Yesaya fasal 53, ayat 7. Ini dasar daripada Filipus, bisa menceritakan kitab suci perjanjian baru. Puji Tuhan, paham suratku. Berarti, yang Yesaya 5, berarti, Nabi Yesaya tidak menceritakan dirinya. Di dalam Yesaya 53, ayat 7. Tetapi Yesaya sedang menceritakan pribadi, Yesus Kristus. Anak domba Allah, yang dipantai di atas kayu salib. Mulutnya kalau tidak terbuka, tidak sungguh-sungguh. Sebab dia datang dari surga dari atas, dia manusia rohani, bukan manusia daging. Tetapi, perlu untuk diketahui, walaupun kita ada di bumi ini, harus mau berubah, dari manusia daging, menjadi manusia rohani. Puji Tuhan, bersyukur ya. Supaya jangan kita salah, dalam pengikutan kita kepada Tuhan, seperti umat Israel, bersungguh-sungguh. Sekalipun, dengan mata terbuka, telah melihat kemuliaan Allah, dinyatakan di tengah-tengah umat itu. Tuhan perlihatkan siapa yang salah dan yang benar. Selang satu hari, kembali bersungguh-sungguh. Kan ini kebebalan, manusia daging sekali. Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik ya. Amin, saudara. Jadi, saudara, gereja Tuhan harus mengerti dan memahami, pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus, selama dia ada di atas muka bumi ini. Yaitu, Yesus telah mati di atas kais salib, hari ketiga dibangkitkan hidup kembali. Demikian juga dengan perjalanan, atau pendirian dari gereja Tuhan, selama hidup di bumi ini. Puji Tuhan. Inilah, inilah, yang disampaikan, Injil Yesus ini, seluruh kitab, kesimpulan dari kitab suci, perjanjian baru, telah disampaikan kepada sidah-sidah itu. Berarti, pelajaran yang padat ya. Padat sekali. Untuk, memanfaatkan perjalanan yang singkat. Sehingga, terjadilah kuliah, kuliah praktis, tapi padat berisi. Bayangkan, Injil Yesus perjanjian baru bisa diceritakan, dari Matius sampai Wahyu, dasarnya hanya Yesaya 53 ayat 7 saja. Yesaya 53 ayat 7 saja. Kuliah singkat, tapi padat berisi. Waktu yang ada ini tinggal sedikit, singkat. Ayo, kita secepatnya menerima pengajaran yang, luar biasa ini, Sudara. Ayo, harus mau berubah, dari manusia daging menjadi manusia rohani. Mau menjadi kecil. Hanya orang yang mau kecil, hina. Secepatnya bergabung dengan pengalaman, Yesus dalam tanda kematian dan kebangkitannya. Keranya dapat dipahami dengan baik. Pengalaman Yesus dalam tanda kematian dan kebangkitan ini, harus kita kerjakan selama di bumi. Jangan Sudara sungguh-sungguh beribadah, karena banyak orang datang beribadah. Jangan kita melakukan firman, karena ada orang lain di sekitar. Bukan. Tapi karena Tuhan. Serius beribadah, karena banyak orang. Tapi karena gak ada orang, gak serius beribadah. Ini manusia daging juga. Suara dagingnya pasti kuat manusia semacam ini. Keranya dapat dipahami dengan baik. Paham ya? Lalu kita lanjut. Kisah para rasul 8, ayat 36 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Mereka melanjutkan perjalanan mereka, dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaktis? Sudara, dari pernyataan ini, sida-sida, pembesar-pembesar dari Eutopia ini, sudah dikuasai, oleh ajaran sehat, yang disampaikan oleh Filipus, mengenai Injil Yesus, kitab suci dalam perjanjian baru, dari Matius sampai Wahyu, yang bertolak belakang, yang bertolak dari, Yesaya fasal 53, ayat 7. Setelah ajaran itu diterima, maka secepatnya dia berkata, saya mau dibaptis! Maka waktu saya baca ini, wah, saya langsung, hati saya terarung luar biasa. Tiba-tiba dia berkata kepada Filipus, saya mau dibaptis, apa salahnya, apa yang menjadi halangan, kalau saya mau dibaptis hari ini? kan disitu ada air. Berarti, pengajaran Yesaya 53, ayat 7, sudah mantap, diterima oleh sidah-sidah itu. Mantap, pengertian itu sudah mantap. Puji Tuhan. Maka, akhirnya dia berkata, saya mau dibaptis, apa salahnya kalau saya dibaptis? Sekarang juga, disini ada air. Puji Tuhan. Mari ya, Roma pasal 6. Roma pasal 6, ayat yang ke-1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Mati dan bangkit. Ini pengalaman Yesus Kristus. Mati dan bangkit dengan Kristus. Ini pengalaman kita selama hidup di bumi. Mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Ayat 1 dan 2. Jika demikian, apakah hendak kita katakan? Apa yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Supaya semakin bertambah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Puji Tuhan. Jadi, singkat kata disini adalah, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Kemudian, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Sudara, selama kita, selama dosa belum dikubur, kasih karunia tidak akan pernah kita alami dan rasakan. Ingat itu, Sudara. Paham, Sudara ku? Selama dosa berkuasa, maka kita jauh dari kasih karunia. Selama kita belum mengubur hidup lama, tidak masuk dalam pengalaman kematian yang benar. Kita tidak akan pernah mengenal kasih karunia. Puji Tuhan. Dan dosa, yang bertambah-tambah itu, semakin menjauhkan kita dari kasih karunia. tetapi puji Tuhan, Tuhan memperkenalkan kasih karunia kepada kita, di tengah ibadah pelayanan dalam penggembalaan ini. Ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu, bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia, oleh baptisan dalam kematian. Supaya kamu, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, oleh kemuliaannya. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Baptisan air, singkat kata, baptisan air adalah gambaran dari pengalaman Yesus dalam tanda kematian dan kebangkitannya. Itu baptisan air. Berbicara soal pengalaman Yesus dalam tanda kematian dan kebangkitannya. Kuasa kematian Yesus, mengubur hidup lama. Kuasa kebangkitan Yesus, kuasa kebangkitan. Hidup dalam hidup yang baru, yang lama sudah berlalu. Maka kita harus bertekun di dalam pengalaman Yesus dalam tanda kematian dan kebangkitannya selama kita ada di bumi ini. Untuk menantikan kemuliaannya. Kita tidak boleh bertekun di dalam dosa. Tetapi kita harus bertekun di dalam pengalaman kematian dan kebangkitan bersama dengan Kristus selama di bumi. Supaya kita menerima kasih karunia dari kasih karunia kepada kasih karunia yang lain. Dari kemuliaan yang satu dibawa kepada kemuliaan yang lain. Itu baptisan. Maka setelah saya lihat jawab perkataan, tiba-tiba sidah-sidah ini berkata, kalau begitu baptis saya sekarang juga. Mengapa dia berkata seperti itu? Karena ajaran Yesus 53 ayat 7, sudah mantap dia terima. Jangan dulu masuk, jangan dulu dibaptis kalau tidak ada pengalaman kematian dan kebangkitan. Walaupun ada rencana, ada baptisan di bulan 5 nanti. Tapi ayo, yang sudah mendapat pelajaran ini, belajarlah sama seperti sidah-sidah dari Etopia itu. Walaupun hitam dosa itu, tetapi perbuatan kita harus manis. Karena pengalaman kematian dan kebangkitan. Etopia itu hitam. Tapi manis. Kalau kita satu dalam kematian dan kebangkitannya. Keranya dapat dipahami dengan baik. Amin suratku. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 6 sampai ayat 12 demikian firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Termasuk suara daging, sungut-sungut. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan dia. Kalau kita benar-benar satu di dalam pengalaman Yesus dalam tanda kematian dan kebangkitannya, maka dosa yang lama sudah terkubur. Dan benar-benar juga kita hidup dalam hidup yang baru, yang lama sudah berlalu. Ayat 9 sampai dengan ayat 12. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah, ia bangkit. Dari antara orang mati, tidak mati lagi. Mau tidak berkuasa lagi atas dia. Berdasarkan ayat 9 ini, maka selama kita hidup di atas muka bumi ini, kita harus tekun dalam pengalaman kematian dan kebangkitannya. Maka maut tidak akan ada lagi berkuasa. Ini berdasarkan ayat 9 ini. Ayat yang ke-10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah kehendaknya kamu memandangnya. Bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa, jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jangan menuruti suara daging. Jangan bersungut-sungut, jangan ngomel. Berarti kita semua harus secepatnya masuk dalam pengalaman Yesus, dalam tanda kematian dan kebangkitannya. Amin. Ayat yang ke-13. Ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi selanjutnya, kalau kita sudah bertekun di dalam pengalaman kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, selanjutnya tindakan kita adalah serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Itu tindakan selanjutnya. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Tubuh itu satu, tapi anggotanya banyak. Ada kepala, ada mata, ada hidung, ada telinga, ada mulut, ada lidah, ada leher, ada tangan, ada dada, ada perut, ada punggung, ada kaki, ada jari-jari. Banyak. Tubuh satu, tapi anggotanya banyak. Sebab itu, serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Puji Tuhan. Penyerahan diri sepenuh untuk taat kepada kehendak Allah sama dengan doa penyembahan. Itu, saudara, sama dengan doa penyembahan. Praktik doa penyembahan di sini menyerahkan diri menjadi senjata-senjata kebenaran. Praktik penyembahan menyerahkan diri menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin ya. Puji Tuhan. Mari kita lihat Efesus ayat-ayat terakhir. Efesus pasal 6. Efesus pasal 6, ayat yang ke 10-11, demikian firman Tuhan. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi di sini kita diminta untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Tujuannya supaya kita semua dapat bertahan melawan tipu muslihat dari iblis setan. Roh-roh jahat di udara. Amin suruhku. Ayat 12, karena perjuangan kita bukan melawan darah daging, bukan sesama, tetapi roh-roh jahat di udara dengan tipu muslihatnya. Jadi kalau ada di antara kita yang berjuang untuk melawan sesamanya, itu namanya perjuangan yang keliru. Itu perjuangan yang konyol, sampai marah nangis-nangis. Itu perjuangan yang konyol. Perjuangan kita bukan melawan darah daging, bukan melawan sesama, tapi perjuangan kita adalah melawan roh-roh jahat di udara dengan tipu muslihatnya. Paham suruhku? Sebab itu kenakan semua perlengkapan senjata Allah supaya kita tetap teguh berdiri. Ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi mau tidak mau, kita harus memiliki perlengkapan senjata Allah supaya kita tetap bertahan, berdiri teguh di hadapan Allah. Tidak jatuh dalam berbagai-bagai dosa. Amin. Sebab itu ayat 14-17 Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisa iman sebab dengan perisa itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah. Tulis saja, perlengkapan senjata Allah. Satu, berikat pinggangkan. Itulah yang namanya kebenaran. Jangan lepaskan itu, harus terikat. Amin suratku. Dua, berbaju jirakan. Baju perang, baju jirakan. Itulah keadilan. Itulah keadilan. Tiga, berkasut. Itulah kerelaan untuk memberitakan injil. Kerajaan damai sejahtera. Itu kasut. Kerela memberitakan injil damai sejahtera. Itu kasut. Kemudian perisai. Miliki perisai. Itulah iman. Kemudian berikutnya berketopong keselamatan. Itulah pengharapan kita di dalam seluruh alam pemikiran kita. Itu ketopong keselamatan. Pengharapan yang ada di dalam pemikiran ini kepada Tuhan itu ketopong keselamatan. Saudara ya. Kemudian miliki pedang roh. Itulah firman Allah. Pedang roh. Pedang roh. Itu firman Allah. Puji Tuhan. Nah inilah yang harus kita miliki. Dan menjadi bagian dari anggota-anggota tubuh kita. Supaya semua anggota-anggota tubuh kita ini menjadi diperlengkapi dengan senjata-senjata Allah. Ini praktek penyembahan. Diperlengkapi itu anggota tubuh. Diperlengkapi dengan senjata-senjata Allah. Ini praktek penyembahan. Ada penyembahan tapi tidak terlihat praktek. Belum sempurna penyembahannya. Keranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 18-20. Demikian firman Tuhan. Dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Untuk segala orang kudus. Juga untuk aku. Supaya kepada aku. Jika aku membuka mulutmu. Dikaruniakan perkataan yang benar. Agar dengan keberanian. Aku memberitakan rahasia injil. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian. Aku menyatakan. Sebagaimana seharusnya aku berbicara. Berdoa juga kepada saya secara pribadi. Supaya Tuhan tetap pakai saya. Mulut bibir lidah saya ini. Untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Firman Allah yang rahasianya dibukakan. Dengan penuh keberanian. Tidak takut-takut. Seperti pelipus. Tidak takut mengajarkan yang benar. Pengalaman Yesus dalam tanda kematian kebangkitannya. Kepada orang besar. Sudah-sudah dari otopia. Puji Tuhan. Nah ini sudah jelas. Jadi saudara. Kalau kita sudah satu dalam pengalaman kematian dan kebangkitan. Maka inilah yang akan. Dasar kita nanti. Untuk membawa kita sampai kepada penyerahan diri. Sepertinya untuk taat kepada kehendak. Doa penyembahan. Praktiknya. Miliki perlengkapan senjata Allah. Anggota tubuh yang ada. Tubuh satu. Anggotanya banyak. Harus menjadi senjata-senjata Allah. Amin. Ayo. Mari kita bawa diri kita. Sebagai tentara. Kita harus merendahkan diri. Supaya musuh tidak bisa membidik. Dan. Memerangi kita. Kita harus merendahkan diri. Sekarang juga. Mari kita tundukkan kepala. Pemain musik singer. Ku bawa hidupku sekarang. Ketempat kudusmu. Ketempat kudusmu. Tuhan. Ayo pengalaman kematian yang diajarkan. Sudah mantap belum? Di mesbabu ku se... Atau berlagak sok tau. Peluruhi. Aka suaramu sungguh-sungguh. Hai yang sudah mantap menerima pengajaran kematian kebangkitan. Penuhi hatiku sekarang. Penuhi hatiku sekarang. Dengan urapan yang baru. Dengan urapan yang baru. Agar aku lebih lagi. Agar aku lebih lagi. Mendengar suaramu. Sur, jadikan aku Tuhan rumah doa. Jadikan aku Tuhan rumah doa. Senjata-senjata Allah memiliki perlekapan senjata Allah. Doamu agar semua suku bangsa. Ayo yang sudah memiliki perlekapan senjata Allah. Kita kalahkan siasat musuh. Saya tahan Iblis. Jadikan... Memenangkan jiwa. Kita tidak memerangi sesama. Rumah doamu. Agar semua suku bangsa datamanya. Musik berlahan-lahan yang sudah menerima firman yang bertolak dari Yesaya 53 ayat 7. Sudah harus mantap dalam pengalaman kematian kebangkitan baptisan air. Sampai menjadi, sampai kepada doa penyembahan dan memiliki perlengkapan senjata Allah pada anggota-anggota tubuh ini. Kita semua harus rumah doa bagi segala bangsa. Memerangi musuh utama setan. Memenangkan jiwa-jiwa. Daging yang dikuasai oleh setan. Ayo sungguh-sungguh kita angkat kembali pujian dari atas. Kubawa hidupku Tuhan rumah doa. Kubawa hidupku sekarang ke tempat kudus. Ketempat kudusmu Tuhan di mesbamu. Di mesbamu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang. Haleluya. Haleluya. Menuhi hatiku sekarang. Dengan urapan yang baru. Yang masih bersungguh-sungguh ketika diajar, dilatih untuk melayani Tuhan. Ayo sungguh-sungguh jadikan aku Tuhan rumah doa. Jadikan aku Tuhan rumah doa. Rumah doa. Agar semua suku bangsa. Datang datang menyembah. Haleluya. Haleluya. Jadikan aku Tuhan rumah doa. Jadikan aku Tuhan rumah doa. Akan dua tangan. Sungguh-sungguh menyerah. Tuhan rumah doa. Dan nyata praktiknya. Jadikan aku Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doa. Jadikan aku Tuhan rumah doa. Haleluya. Jadikan aku Tuhan rumah doa. Jadikan aku Tuhan rumah doa. Haleluya. Agar semua suku bangsa Agar semua suku bangsa Datang baca Kamu sembahlah Tuhan Ampuni suara daging sungut-sungut ngomel mengerutu ini Tuhan Sungut-sungut bersungut-sungut dan ngomel Tanda bahwa dia adalah manusia daging Seperti bangsa Israel Tapi malam ini pengajaran Yang murni Pengajaran kematian kebangkitan Sudah diajarkan Dan kita mantap nanti masuk dalam baptisan air Alleluia Main bulu tangkis Main olahraga Bisa dikerjakan tetapi ibadah penyembahan tidak bisa dikerjakan Ini adalah manusia daging Alleluia 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 Sembah Tuhan sungguh-sungguh Bawa diri di kaki salih Alleluia Alleluia Mungkin mulutnya tidak ngomel Tapi hatinya ngomel tiap hari Engkau lah yang harus menangis malam ini Alleluia Alleluia Merasa diri bisa Itu sungut-sungut suara daging Alleluia 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 Tetapi Filipus sekalipun dia rasul Dia butuh malaikat Tuhan Alleluia Kami semua Kami semua membawa hidup kami rendah di kaki salihmu Kami tersungkur di hadapan tatapu Kami sujuk menyembah Allah yang hidup Kasih sayangmu Tuhan Kasih setiamu Tuhan Alleluia Kumurahanmu Tuhan Anugramu besalipan kasihmu Uluran tangan belas kasihmu Uluran tangan penuh kasih Uluran tangan yang berkuasa menolong kami Malah bidih menopang hidup rohani kami Alleluia Apa halangannya Kalau memang kita harus dibaptis Masuk dalam satu pengalaman yang luar biasa dari Yesus Mati dan bangkit Apa halangannya Kalau memang harus mati bangkit Kenapa harus Dihalang-halangi dengan Perkara-perkara-perkara dunia ini Kenapa Oh Alleluia Kenapa dihalangi dengan keinginan manusiamu Pikiranmu Pikiranmu yang tidak baik Yang kotor itu Alleluia Alleluia Kenapa kematian kebangkitan itu dihalangi oleh pikiran kotor Suara daging sungkut-sungkut Kenapa Alleluia 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 Suku Alleluia Hanya orang yang mau merendahkan diri serendah-rendahnya Mau menerima sangkal diri pikul salib Sampai masuk dalam pengalaman kematian Kalau merasa diri mampu dan bisa Hebat dan jago Tidak butuh malaikat Tuhan Manusia semacam ini Tidak akan pernah masuk dalam pengalaman Yesus dalam tanda kematian kebangkitan Haleluia Alleluia Alleluia Penyembahan Tapi tidak sampai kepada ukuran-ukuran yang ditentukan Tidak ada artinya Data diinjak-injak anti kris Alleluia 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 Engkau Allah yang heran dan sesuai luar biasa Allah perkasa ajaib perbuatanmu Tuhan Tidak ada Allah seperti engkau Alleluia Alleluia Terima kasih Tuhan Buat isi hatimu Tuhan Alleluia 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 Syukur bagimu Tuhan Kami bawa hidup kami rendah di kaki salibmu Tuhan Kami tersyukur di hadapan tatamu Tuhan Sujud Menyembah Allah yang hidup Allah yang hidup Allah yang hidup Allah berhamis sayaku Allah Israel Allah yang berkuasa Tuhan dan Juru Selamat Yang berdaulat atas kehidupan kami Alleluia 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 Dimana Dimana hartamu disitu hatimu ada Allah Kalau pengajaran baptisan ini sudah Pengajaran kematian kebakitan ini sudah mantap Ceritakanlah pengalaman itu kepada siapapun dimanapun engkau berada Alleluia Alleluia Baik terhadap keluargamu Saudaramu yang terdekat dengan engkau Ceritakan itu Alleluia 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 Apa halangannya Apa yang menghalangnya engkau masuk dalam pengalaman kematian Suara dagingmu sungut-sungut Pikiran kotor Lebaskan semuanya itu Alleluia 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 Mari kita angkat pujian Ku tak membawa apapun juga Alleluia Alleluia Jangan untuk ukur urusan daging kita cepat menyerah Tetapi Untuk ibadah tidak mau menyerah Alleluia Yang diukur itu nanti penyembahan Alleluia Ku tak membawa apapun juga Tak membawa Saat ku datang ke dunia Ku tinggal semua Ku tinggal semua Pada akhirnya Saat ku kembali ke surga Inilah yang ku punya Apa itu? Inilah yang ku punya Hati sebagai hamba Yang mau taat dan setia Padamu Bapak Kemana pun ku bawa Hati yang menyembah Dalam roh dan kebenaran Sampai selamat Sampai selamat Kita akan kembali pujian dari atas Ku tak membawa apapun juga Sungguh-sungguh Ku tak membawa Yang masih bersungguh-sungguh Apapun Ayo Lepaskan supaya kau sampai kepada penyembahan Penyerahan diri sepenuh tuta Kepada Genda Allah Nah Ku tinggal semua Kepada akhirnya Kepada akhirnya Saat ku kembali ke surga Inilah yang ku punya Inilah yang ku punya Inilah yang ku punya Inilah yang ku punya Hati apa yang kau punya Persumbutan atau penyembahan Yang mau ta'ang Ngantung-ngantung Tidak persiapkan diri Untuk ibadah Kau pun kubawa Hati yang penyembah Dalam roda Bagaimana Haleluya Angkat dua tangan Bagaimana ku mau bapak Amin Kasih yang sempurna Kau yang ku punya Hidup milikku Hidup milikmu Milihlah yang ku punya Hati penyembah Yang mau ta'ang Sesetia Padamu bapak Kepadamu Hati yang penyembah Sakarya berdoa Sakarya berdoa Yang lain terus menyembah Tuhan Haleluya Terima kasih Bapak Terima kasih Yesus Buat kasih karunia Kau nyatakan Dalam kehidupan kami Apa yang kau punya Persumbutan Atau penyembahan Suara daging saja Atau penyerahan diri Haleluya Buat kebaikan Tuhan Dalam kehidupan kami Buat panjang sabar Tuhan Buat segala kecahatan Kenejisan kami Tuhan Buat segala Persumbutan kami Tuhan Ketika keinginan hati kami Tidak sesuai Tuhan Kami seringkali melupakan Firman Tuhan Mengabaikan Firman Tuhan Haleluya Mengabaikan kebaikan Tuhan Kami semua menyebabkan Tuhan Demikinan daging kami Yang kuat ini Tuhan Saya sembah Tuhan Haleluya Haleluya Semua menyebabkan Tuhan Sungguh-sungguh Imam-imam terutama Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Ajar kami terima kasih Tuhan Membuka hati kami Tuhan Membuka hati kami Tuhan Putusan yang terima kasih Tuhan Ajar kami terima kasih Tuhan Kau mengecilkan diri kami Tuhan Semakin buka garasi firmanmu Tuhan Yang ku nyatakan isi hatimu Tuhan Haleluya Tuhan Tetap berkemurahan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan Sebaikan firmanmu Tuhan Kau berikan Tuhan Keberanian Tuhan Dan ketegasan juga Tuhan Sebaik kebebalan dalam hati kami Kekerasan di hati kami Tegar tengkuk Tuhan Semakin lama semakin Tuhan Semakin lama semakin Tuhan Haleluya, 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 haleluya Tuhan Langsung, langsung Tuhan Engkau Allah yang hei Langsung, langsung Tuhan Engkau dasyat Engkau luar biasa ajaib perbuatan Tuhan Semakin berlaku di depan Tuhan Haleluya Salib dijul juta Beribadah itu Supaya kami tidak dapat Anak domba dibantai Itu kebenaran sejati Haleluya Bulu digunting Kasih yang sempurna Engkau dikuliti Tuhan Supaya menutupi kami Tuhan Dosa kami dengan kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Bapak Terima kasih Oh lulu Oh lulu Oh lulu Matraikan firmanmu Di dalam lo hati Kami masing-masing Tukidin Lo daging kami Lo hati Lo daging lo hati Kami masing-masing Biar Rukudus Lebih jauh lagi Memberi pengertian Penjelasan Rukudus Bantu kami Untuk memperhatikan Firmanmu Tuhan Setiap perkataan Setiap perkataan yang keluar Dari murut Allah Tidak kembali Dengan sia-sia Melainkan Telah sana Berhasil Apa saja Aku suruh kehendaki Dalam kehidupan kami Amba telah menyampaikan Firmanmu Bagikan menanam Menyiram Selanjutnya bagian Tuhan Yang memberi Pertumbuhan rohani Yang sehat Sehingga kami Memiliki Dan juga Aku memberikan Imun yang baik Kami memiliki Kekebalan Kebal terhadap penyakit Yang namanya Kejahatan Kenajisan Kecemaran Percabulan Kenajisan Termasuk juga Tuhan Suara daging Persungutan Tuhan Dalam nama Yesus Kekerasan di hati Dan akar pahit Di dalam nama Yesus Terima kasih Tuhan Kami sudah Menyembah Engkau Kurang lebih Setengah jam Kiranya penyembahan kami Di malam ini Menjadi korban Persembahan Hukupan Berbau harum Menyenangkan Hati Tuhan Engkau yang menghapus Air mata kami Dan menjadikan Segala sesuatu baru Jangan sampai Firman ini Berlalu Tetapi Biarlah Firman itu Terus bekerja Dalam kehidupan kami Sehingga Kami betul-betul Ada di dalam Tanda Pengalaman Kematian Kebangkitan Yesus Kristus Dan kami Bertekun Di dalamnya Selama kami hidup Di bumi ini Dan Kelak kami Akan turut Dipermuliakan Bersama Dengan Engkau Di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gerija Mempelai Berias Furga Kami sudah Berdoa Dan berucap Syukur Haleluya Amin Silahkan Kita Kita Jalankan Persembahan Mari kita Angkat Pujian Menabur Menabur sedikit Menua sedikit Selamat Mil PC Pujian Terima kasih telah menonton 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 Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ibadah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tuhan yang Semuanya itu Terima kasih telah menonton 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 Tuhan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih menonton Amin